Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas terkait Prabowo Subianto yang akan berkunjung ke Pilipina dalam rangka membahas warga negara Indonesia yang ditahan oleh kelompok Abu Sayap dan teman-teman kabar yang kita terima bahwa dua orang ini sudah bebas dan satu orang masih ditahan oleh kelompok Abu Sayap nah teman-teman sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo akan bertemu menhan Pilipina bahas WNI yang disandra Abu Sayap Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto akan menemui Menhan Pilipina Delfin Lorenzana salah satu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut yakni soal warga negara Indonesia WNI yang disandra kelompok pimpinan Abu Sayap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menemui Menhan Pilipina Delfin Lorenzana Salah satu yang akan dibahas pertemuan tersebut yakni soal warga negara Indonesia yang disandra kelompok pimpinan Abu Sayap di wilayah Pilipina Selatan dua nelayan asal Indonesia yang disandra berhasil dibebaskan di Sulu Pilipina Selatan pada hari Minggu 22 Desember 2019 pagi saat itu tersisa satu orang WNI yang masih disandra kelompok kelompok Abu Sayap Pak Prabowo akan bertemu dengan Menhan Pilipina di Manila beberapa hari ke depan untuk membahas hal tersebut sekaligus berterima kasih karena telah membantu membebaskan dua orang nelayan Indonesia kata jurubicara Menhan Daniel Ansar Siumanjuta saat dikonfirmasi pada hari Selasa 24 Desember 2019 dalam kesempatan itu menurut Daniel Prabowo juga akan membicarakan langkah-langkah agar penyanderaan terhadap nelayan Indonesia tidak terjadi lagi juga bicara tindak lanjut berikutnya terkait dengan langkah-langkah untuk mencegah kembali terulang penculikan-penculikan terhadap nelayan Indonesia termasuk dengan Malaysia mengkap Daniel Ansar Siumanjuta mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menegaskan Prabowo akan berkunjung ke Pilipina setelah perayaan Natal kemungkinan tanggal 26 atau 27 Desember 2019 Leo akan ke Manila ucap Daniel sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan masih ada satu lagi WNI yang belum berhasil dibebaskan dia menegaskan pemerintah bekerjasama dengan Filipina terus memburu kelompok Abu Sayyap Abu Sayyap masih membawa satu masih membawa satu lagi sedang diburu kata Mahfud di kantornya di Jakarta pada hari Senin 23 Desember 2019 dia meminta ya menunggu saja kita tunggu sajalah jelas Mahfud MD dia pun mengutarakan dua WNI yang selamat akan segera diterbangkan ke Jakarta perkembangannya positif dua sudah siap diterbangkan ke Jakarta lagi cek kesehatan kata Mahfud MD sementara itu teman-teman dua WNI yang menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyap memang berhasil diselamatkan oleh militer Filipina mereka selamat berkat operasi serangan fajar militer yang memukul mundur militan Abu Sayyap di Panamau wilayah selatan Filipina Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Filipina Dr. Sinyuhari Sarundajang sudah berada di Sambuanga Filipina Selatan untuk menemui WNI yang berhasil selamat yakni Maharudin bin Lulani dan Samiun bin Maneun sekarang saya sudah berada di kota Sambuanga di kota Sambuanga ini para tahanan-tahanan kita itu sudah ada disini dua orang mereka ditahan sudah 90 hari yang lalu ujar Sinyuh kepada Liputan 6.com pada Senin 23 Desember 2019 Sinyuh menambahkan masih ada lagi satu WNI yang belum diselamatkan dari Abu Sayyap dan militer masih melakukan upaya penyelamatan Sinyuh telah menyebut dua WNI itu sekitar pukul 11 siang waktu Filipina mereka ditemui di tempat tentara western Mindanao common yang seperti kodam di Filipina Sinyuh juga memastikan dua WNI dalam keadaan selamat kesehatan mereka prima bagus mereka tidak dipukul-pukul sangat sehat tegasnya selanjutnya Sinyuh akan membawa dua WNI itu ke Manila pada siang ini rencananya dua WNI yang jadi korban Sandra Abu sayap itu akan dibawa pulang ke tanah air pada 26 Desember mendatang kemungkinan besar tanggal 26 saya akan bawa mereka ke Jakarta di Kemelu untuk menyerahkan untuk Menteri Luar Negeri dan Menlu serahkan kepada keluarga pungkasnya Sinyuh juga menegaskan telah memberikan kabar duga cita dari Indonesia kepada pemerintah Filipina tercatat ada seorang tentara yang gugur ketika melakukan serangan Fajar pada minggu pagi 22 Desember 2019 ketika berkunjung ke markas Filipina Dube Sinyuh juga menyempatkan memberi penghormatan di depan peti mati prajurit yang gugur saat melawan Abu Sayyap Sinyuh juga sempat berbincang dengan tentara yang merupakan saudara dari prajurit tersebut selain itu Duta Besar juga menelpon Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan penghormatannya kemudian menyerahkan telepon genggamnya pada perwakilan militer untuk berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saya 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 telah menyampaikan berita duga dari Presiden dan Ibu Menteri Luar Negeri kepada mereka karena satu prajurit meninggal dunia ujar sinyuh tentara Filipina berhasil menyelamatkan dua dari tiga WNI yang disandra kelompok Abu Sayyap pada September lalu operasi serangan fajar dikerahkan militer untuk membebaskan para sandera berdasarkan laporan Manila Buletin komandan pasukan persenjata Filipina di Mindanao Barat legend Ciri Dito Subejana menyebut marinir bentrok dengan pasukan Abu Sayyap di Panamau pada hari Minggu 22 Desember 2019 pukul 4.43 waktu setempat pertempuran berlangsung selama 25 menit para tentara berhasil memukul mundur dan mengejar pasukan Abu Sayyap pengejaran berlangsung di area hutan hingga tentara bentrok lagi dengan prajurit Abu Sayyap pada pukul 6.23 pagi baku tembak kembali terjadi antara dua kubu selama 15 menit beruntung helikopter MG 520 angkatan udara Filipina membantu pasukan darat pasukan di helikopter menembakkan mortar ke posisi musuh sehingga kelompok Abu Sayyap kembali mundur selama adu tembak dua korban berhasil melarikan diri dari Abu Sayyap dan kami berhasil menolong mereka pujar legend ciri Lito kepada AFP seorang korban dari pihak Abu Sayyap tewas di tempat dan seorang lagi dari militer Filipina satu korban dari pihak militer terluka dan dibawa ke rumah sakit di Panamao hingga kini militer Filipina masih mengupayakan menolong satu tersandra lain berinisial MF nah itulah teman-teman kabar yang kami himpun dari beberapa media online bahwa warga negara Indonesia yang kemarin disandra oleh kelompok Abu Sayyap sudah bebas dua orang dan satu orang ini masih ditahan oleh kelompok Abu Sayyap nah peran dari pemerintah lewat menteri pertahanan Prabowo Subianto ini diharapkan satu orang lagi nanti bisa dibebaskan oleh Prabowo atau oleh pemerintah Republik Indonesia itu yang kita harapkan dan kami hanya mengabarkan teman-teman yang bisa menilainya akhirnya jangan lupa teman-teman tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh